Intro Halo, semangat pagi. Apa kabar Bapak Ibu, Saudara Saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih dalam Kristus? Semoga karena kasih Allah, anugerah kesehatan dan kegembiraan, dan senantiasa bersama kita dan keluarga kita. Bapak Ibu, Saudara Saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih, dalam pertemuan pertama, kita telah mendengarkan dan merenungkan sabda Allah dalam peristiwa terang yang pertama. Meski Tuhan Yesus adalah Maha Kudus, namun dengan rendah hati, Dia memberikan dirinya dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dengan demikian, meski Dia adalah yang Maha Kudus, namun Dia menyamakan dirinya dengan manusia berdosa. Dalam pertemuan kedua ini, kita merenungkan peristiwa terang yang kedua, Tuhan Yesus menyatakan dirinya dalam pernikahan di Kana. Dalam peristiwa ini, kita diajak untuk mengalami kehadiran Tuhan Yesus, para Rasulnya, dan Bunda Maria dalam peristiwa warga masyarakat. Di dalamnya, sebagai persekutuan, mereka membantu mempelai dan Tuhan rumah untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi. Kehadiran persekutuan yang disatukan oleh Tuhan Yesus membuahkan sukacita bagi mempelai dan Tuhan rumah. Mari kita hening sejenak, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadat kali ini. Mari kita awali dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa bersama-sama. Ya Bapak yang Maha Kasih, syukur dan terima kasih kami haturkan kepadamu, karena engkau kembali mengumpulkan kami untuk berdoa rosario bersama Bunda Maria. Hari ini, kami juga mendengarkan dan merenungkan Sabda Putramu dalam peristiwa terang yang kedua. Utuslah Roh Kudusmu untuk membuka hati kami sehingga kami dapat mendengarkan dan merenungkan Sabda Putramu dengan penuh iman. Sabda Putramu adalah kekuatan kami dalam melaksanakan perutusan di tengah masyarakat. Berkatilah masyarakat kami agar mereka terbuka untuk menerima wartakasihmu yang kami wartakan. Dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus, yang bersama dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih, marilah kita mendengarkan Sabda Tuhan. Inilah Injil Suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, Mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, Mau apakah engkau daripadaku, Ibu, saatku belum tiba? Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada enam tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya dua tiga buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya. Dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan rekan-rekan muda yang terkasih silahkan membaca sekali lagi secara pribadi di dalam hati Perikob Injil Yohanes Bab 2 Ayat 1-12 tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan rekan-rekan muda dalam pertemuan pertama kita merenungkan peristiwa terang yang pertama Tuhan Yesus dibaptis di Sungai Yordan Pembaptisan Tuhan Yesus di Sungai Yordan mewartakan kepada kita kerendahan hati Tuhan Yesus. Ada dua bentuk kerendahan hati Tuhan Yesus. yang pertama, kerendahan hati dihadapan Allah yaitu bahwa Tuhan Yesus taat kepada kehendak Allah. yang kedua, kerendahan hati dihadapan manusia yaitu bahwa meski tanpa dosa Tuhan Yesus menyamakan dirinya dengan orang berdosa yang bertobat. Maka, dia memberi diri dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Lingkungan dan stasi sebagai persekutuan putra-putri Allah yang disatukan oleh Tuhan Yesus hendaknya menjadi persekutuan umat yang rendah hati taat kepada kehendak Allah dan menyadari diri sebagai orang-orang berdosa yang selalu membutuhkan belas kasih Allah. Maka tidak menghakimi, mengadili, menghukum, membicarakan kesalahan atau keburukan sesama atau dalam tanda kutip, ngerasani sesama tidak merasa diri paling benar, paling baik, dan paling tahu. Persekutuan umat lingkungan dan stasi yang rendah hati selalu menghargai dan menghormati sesamanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan rekan-rekan muda, dalam pertemuan kedua ini kita merenungkan peristiwa terang yang kedua, yaitu Yesus menyatakan dirinya dalam pernikahan di Kana. Peristiwa perkawinan di Kana merupakan peristiwa keluarga dan masyarakat. Bunda Maria dan Tuhan Yesus beserta para muridnya diundang dan hadir dalam peristiwa itu. Dalam pesta perkawinan itu, Bunda Maria tahu bahwa Tuhan rumah kehabisan anggur yang disuguhkan untuk para tamu. Oleh karena itu, Bunda Maria menyampaikan kepada Tuhan Yesus, mereka kehabisan anggur. Di balik kata-kata Bunda Maria itu ada permintaan agar Tuhan Yesus melakukan sesuatu untuk mengatasi habisnya anggur. Namun Tuhan Yesus menjawab, Mau apakah engkau daripada aku, Ibu? Saatku belum tiba. Jawaban Tuhan Yesus ini mempertanyakan maksud Bunda Maria itu. Mau apa dari aku dengan habisnya anggur itu? Belum saatnya aku melakukan sesuatu. Meski mendapat jawaban yang demikian, Bunda Maria meminta kepada para pelayan di situ, Apa yang dikatakan kepadamu? Buatlah itu. Selanjutnya, Tuhan Yesus menyuruh para pelayan itu, Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Di situ ada enam tempayan tempat air untuk membasuh kaki. Masing-masing tempayan isinya dua-tiga buyung. Dalam ukuran sekarang, dua-tiga buyung itu setara dengan empat puluh liter. Kemudian, Tuhan Yesus berkata kepada para pelayan itu, Sekarang, cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Para pelayan itu pun melakukan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. dan pemimpin pesta mengecap air yang dibawa para pelayan itu. Ternyata, air itu telah berubah menjadi anggur. Pemimpin pesta itu tidak tahu dari mana datangnya anggur itu. Tetapi para pelayan itu tahu asal anggur itu. Kemudian, pemimpin pesta memanggil mempelai laki-laki dan berkata, Setiap orang menghidangkan anggur baik dahulu dan sesudah puas minum barulah anggur yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. kata-kata pemimpin pesta itu jelas memuji, mempelai laki-laki bahwa anggur yang baik masih tersedia dalam perjamuan pernikahannya itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan rekan-rekan muda yang terkasih, kehadiran Tuhan Yesus, para muridnya, dan Bunda Maria dalam perjamuan perkawinan di Kana menunjukkan secara jelas bahwa mereka memiliki relasi yang baik dengan warga masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu, ketika warga masyarakat menyelenggarakan perjamuan pernikahan, mereka diundang untuk datang dalam perjamuan itu. Mereka datang bukan hanya sebagai pribadi-pribadi yang datang sendiri-sendiri, tetapi sebagai sebuah persekutuan. Meski diundang sebagai tamu, namun kehadiran mereka bukan hanya sebatas sebagai tamu, tetapi terlibat untuk membantu dalam perjamuan pernikahan itu. Karena itulah, Bunda Maria tahu bahwa anggurnya habis. Jika mereka hanya sebatas sebagai tamu, pasti Bunda Maria tidak tahu bahwa anggurnya habis. Tentu saja, perjamuan nikah yang kehabisan anggur akan mendatangkan malu yang besar bagi Tuhan rumah. Habisnya persediaan anggur juga mengungkapkan bahwa penyelenggara perjamuan nikah itu keluarga yang sederhana. Karena jika keluarga yang mampu atau kaya, tidak mungkin akan kehabisan anggur. Kehadiran Tuhan Yesus, para muridnya, dan Bunda Maria telah memberikan jalan keluar dari masalah yang dialami oleh keluarga yang menyelenggarakan perjamuan nikah di Kana. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih, dari peristiwa perkawinan di Kana, lingkungan dan stasi kita sebagai persekutuan murid-murid Kristus didorong untuk menghayati peristiwa terang yang kedua ini dalam hidup sehari-hari. Maka, keterlibatan kita di tengah masyarakat menjadi hal yang harus diperjuangkan terus-menerus. Karena gereja ada untuk melaksanakan perutusan di tengah masyarakat manusia. Bukan hanya keterlibatan masing-masing warga secara pribadi, tetapi juga sebagai sebuah persekutuan. Seperti halnya Tuhan Yesus, para muridnya, dan Bunda Maria. Keterlibatan itu membantu warga masyarakat untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi. Atau dengan kata lain, kehadiran dan keterlibatan kita membagikan kebaikan-kebaikan Allah sendiri sehingga mereka mengalami kegembiraan seperti peristiwa perkawinan di kanan. Bahwa mempelai Tuhan rumah dan semua tamu mengalami kegembiraan karena anggur yang baik masih tersedia. Jangan pernah terjadi. Persekutuan kita di lingkungan dan stasi terpisah dan terasing dari kehidupan warga masyarakat. Selain itu, kehadiran dan keterlibatan kita di tengah masyarakat juga memperkenalkan Kristus seperti Bunda Maria mengenalkan para pelayan kepada Tuhan Yesus. Meski kita hadir dan terlibat di tengah masyarakat untuk membantu membagikan kebaikan-kebaikan Allah serta memberikan kegembiraan namun hendaknya semua itu dilakukan dengan tersembunyi seperti yang terjadi dengan Tuhan Yesus para muridnya dan Bunda Maria. Mempelai Tuhan rumah dan tamu-tamu itu tidak tahu bahwa yang memberikan anggur yang baik adalah Tuhan Yesus dan rombongannya. di satu sisi Bunda Maria mengenalkan para pelayan kepada Tuhan Yesus namun di sisi lain mereka tidak menonjolkan diri dan memamerkan diri. Mereka melakukan dengan diam tapi penuh iman. Demikian juga hendaknya kita sebagai persekutuan murid-murid Kristus di lingkungan dan stasi. berkat Allah menyertai kita senantiasa. Mari kita hening sejenak. selamat menikmati. Bapak Ibu, Saudara-saudari dan rekan-rekan muda yang terkasih dalam Kristus sekarang tibalah saatnya bagi kita untuk mempersembahkan devosi Rosario kepada Bunda Maria melalui peristiwa-peristiwa terang. Silahkan Bapak Ibu, Saudara-saudari dan rekan-rekan muda menjeda video ini untuk berdoa Rosario bersama umat yang lain atau mendoakan secara pribadi. Marilah kita berdoa bersama-sama. Ya Bapak, terima kasih kami haturkan kepadamu karena dalam peristiwa terang yang kedua ini kami menyaksikan teladan iman dari Tuhan Yesus, para Rasul, dan Bunda Maria yang peduli terhadap masalah yang dialami sesama. Kehadiran mereka membuahkan sukacita bagi warga masyarakat. utuslah roh kudusmu untuk membuka hati kami agar peka dan peduli terhadap kehidupan masyarakat di sekitar kami. Gerakkanlah kami untuk bersedia tulus membantu siapapun yang membutuhkan bantuan. Ketulusan kami membantu warga masyarakat akan semakin menguatkan persekutuan kami di lingkungan dan stasi. Jadikanlah kehadiran kami sebagai berkatmu bagi warga masyarakat. Demi kemuliaan namamu yang bersama Kristus dan roh kudus berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih dalam Kristus, marilah kita akhiri ibadat bulan Rosario yang kedua ini dengan memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua yang hadir di sini dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang maha kuasa dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih dalam Kristus, ibadat bulan Rosario yang kedua telah selesai. Syukur kepada Allah. Sampai jumpa dalam pertemuan ibadat Rosario selanjutnya. Sampai jumpa di video 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 selanjutnya. Terima kasih.